Ahli mengatakan bahwa penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai cowok pres melanggar hukum dan konstitusi. Berarti itu pelanggaran. Seandainya pelanggaran ini misalnya tidak dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, apakah kemudian tertutup untuk mempermasalahkan hal ini? Itu termasuk di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah, tadi dikatakan juga ini pelanggaran hukum dan konstitusi, berarti undang-undang dan konstitusi. Kalau dikaitkan dengan pasal bahwa penyelenggara pemilu itu harus tetap mandiri, itu apakah kemudian ada kaitannya perlakuan diskriminatif ini kalau kita kaitkan dengan asas atau pasal dalam konstitusi tersebut? Terima kasih. Baik. Dari termohon satu pertanyaan kalau ada? Dua pertanyaan juga boleh? Singkat saja. Terima kasih, Majelis. Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan, Saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemiluan Umum untuk melakukan pengawasan secara aktif bahkan kalau perlu proyek dan proyeknya. Ini kan yang lolos dari itu. Justru itu saya harus bertanya yang mulia. Seharusnya Bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses penetapan pasangan calon karena dia melakukan pengawasan aktif. Pertanyaannya apakah Bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini? Saya tidak tahu, saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ketua Bawaslu. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut? Terima kasih, Mbak Bapak.